dari BSMP untuk materi ini tadi luar biasa penyampaian materinya beneran kakak juga sama nih guru IPA juga ya memang untuk pembahasan optik ini lumayan agak lumayan berat gitu ya tapi insya Allah tadi disampaikan dengan penyajian yang menarik baik Bapak mulai saja ya sesi yang ketiga Assalamualaikum Wr. Wb selamat pagi menjelang siang adik-adik semuanya jumpa lagi dengan kegiatan Sapa DRB sesi ketiga pada hari ini mudah-mudahan adik-adik semuanya dalam keadaan sehat dan dalam keadaan bahagia ya semuanya dalam mengikuti kegiatan pembelajaran ini baik sebelum memulai kakak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu kakak sebagai moderator Arief ya Arief Budiman kakak adalah DRB Banten 2018 nah untuk pemateri atau penyaji nyampe materi nanti pada kegiatan pagi hari ini yaitu ada Miss Rufina oke kami biasa memanggilnya dengan Mem Rufina atau bisa dengan Sapaan Kak Rufina ya beliau adalah guru bahasa Inggris dari SMPN 3 sungai Tebelian Sintang dari Kalimantan Barat nah beliau juga merupakan Duta Rumah Belajar nasional dari Provinsi Kalimantan Barat baik Kak Rufina sudah siap Kak Rufina untuk menyampaikan materi hari ini oke siap baik Kak Rufina baik kedengaran kedengaran sekali kedengaran sekali baik oke sebelum dimulai oleh Kak Rufina kakak akan bahas sedikit peraturannya ya untuk kegiatan pada pagi hari ini menjelang siang untuk materi yang disampaikan pada kesempatan kali ini adalah materi bahasa Inggris untuk jenjang kelas 9 sebenarnya cuma untuk adik-adik semua jenjang SMP kelas 7 atau kelas 8 bisa juga mengikuti kegiatan pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini karena materinya berlaku untuk semuanya nanti akan ada kuis seperti sesi 2 tadi ya Kak Rufina ya mudah-mudahan adik-adik semuanya bisa semangat menyimak kegiatan pemaparan materi yang disampaikan oleh Kak Rufina karena akan ada hadiah yang sama yaitu pulsa dengan nominal Rp25.000 untuk 3 orang yang beruntung pada kesempatan pagi ini untuk bisa menjawab pertanyaan dari Kak Rufina nanti untuk materi pagi hari ini yaitu mengenai announcement untuk adik-adik nanti mungkin bisa menyimak lebih lanjut pemaparan dari Kak Rufina Kak Rufina juga sudah siap mula-mula semua adik-adik bisa menyimak dengan baik baik Kak Rufina jika sudah siap kesempatan dipersilahkan untuk Kak Rufina selamat menyimak ya adik-adik semuanya baik terima kasih untuk Kak Arief Nenbaik dari Tangerang yang setia mendampingi saya hari ini untuk memaparkan materi pada pelajaran bahasa Inggris di kelas 9 pada pekan yang kelima yang telah disampai ke Arief kita akan ada kuis jadi pastikan adik-adik sekalian yang ikut pembelajaran benar-benar menyimak ya dan ikut latihannya supaya nanti bisa dapat kuisnya dan dapat hadiahnya juga oke baik materi pelajaran kita pada hari ini yaitu announcement nah seperti apa sih announcement itu kita lihat sama-sama saya Rufina Sekunda Duta Rumah Belajar dari West Kalimantan Barat Provinsi ya oke baik nah Kakak punya dua teks yang bisa adik-adik lihat atau yang bisa adik-adik pantau kita lihat sama-sama ya apa sih teks ini it is important to respect the school community please remember girls shouldn't wear trousers all girls you must wear you shouldn't wear black black white socks you shouldn't wear all over all over all over all over all over all over you must you shouldn't wear all over you ready jadi ada sebuah video singkat yang berisi suara ya nah lebih Kakak fokuskan suaranya yang Kakak ambil dari dan kemudian ada satu lagi nih adik-adik coba kita lihat nah selesai 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 nah kurang lebihnya di mana kita belajar ada dua itu announcement yang contoh pada announcement yang pertama dan announcement pada kolom yang kedua nah apa sih mereka ini yuk kita lihat sama-sama have you ever seen that kind of the text nah sekarang adik-adik boleh jawab di kolom chat ya biar nanti sama-sama Kak Vina dan Kak Aziat kira-kira pernah gak melihat atau ketemu jenis text seperti ini kalau text itu kan bukan hanya sesuatu yang tertulis ya adik-adik ya yang text yang pertama yang dalam bentuk video bergerak dan suara itu itu juga disebut text kemudian yang di kolom kedua itu yang tertulis dan terlihat nah kira-kira kalau adik-adik dalam kehidupan sehari-hari pernah gak sih ketemu jenis text seperti itu kalau pernah di mana coba kita belajar announcement kan nah biasanya tuh ketemu announcement itu di mana oke jadi dia di sekolah di mana lagi di Mading oke betul banget di tempat umum di tempat umum ya di mana lagi ya paling sering kalau kita sekolah ya ya sosmed ya baru datang ke sekolah itu biasanya udah denger pengumuman dari guru piket dari kepala sekolah ya biasanya udah mulai deh kan nah itu namanya spoken announcement sesuatu yang kamu dengar yang tadi seperti kita lihat di contoh teks pertama itu spoken announcement dan yang kedua written announcement artinya nah apa sih announcement itu oke kita lihat lagi tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada empat ya yang pertama kakak ingin supaya adik-adik tahu apa fungsi dari announcement itu sendiri kemudian ciri-ciri announcement kemudian bagaimana sih kita mengidentifikasi ide pokok atau tujuan dari announcement itu dan unsur bahasa apa yang ada dalam announcement karena bahasa inggris itu pada hakikatnya ada tiga hal saja sih adik-adik yang kita pelajari dari semua jenis text baik dia conversations baik dia gender atau short functional text hanya ada tiga yang mau diukur yang pertama kita tahu fungsi sosial dari text itu kemudian yang kedua kita tahu strukturnya dan yang ketiga kita tahu unsur bahasanya of course ya because this is English classroom maka pastinya unsur bahasa itu menjadi pokok utama dalam pembelajaran bahasa Inggris nah announcement juga begitu apa sih yang kita harus kuasai dari announcement sehingga kita ketika kita mendengar atau membaca sebuah pengumuman oke nah berikut ini adalah tautan yang kakak ambil dari sumber belajar di rumah belajar nah kalau adik-adik nanti mau belajar lebih lengkap mungkin lebih enak membacanya karena ketik aja sumber belajar .belajar .belajar.id garis miring announcement nah pasti nanti langsung ketemu nah jadi announcement itu adalah short functional text dari kata short nah short itu pasti udah tahu dong ya pendek kan nah jadi short functional text yang fungsinya yang fungsinya memberikan informasi nah biasanya informasi yang diberikan dalam announcement itu dalam bentuk perintah atau himbawan ya jadi ketika misalnya ini berbunyi kan bel kan teng-teng-teng kata waktu pelajaran akan dimulai semua siswa diharapkan masuk ke dalam kelas nah itu juga announcement nah itu spoken announcement namanya jadi kalau mungkin kalau di sekolah adik-adik itu udah pakai itu ya udah pakai sound record yang udah direkam udah otomatis tekan bel satu terus bunyi gitu kan nah kalau masih di beberapa sekolah kayak di sekolah kakak atau di sekolah tetangga-tetangga kakak itu kadang-kadang kalau gangguan atau listriknya gak ada nah itu masih manual gurunya ngomong pukul bel yang masih tereng-tereng-tereng-tereng terus ayo anak-anak masuk kelas nah itu juga sebenarnya announcement jadi dalam kehidupan kita sehari-hari functional tech announcement ini udah udah sering banget kita temui ya bener kata adik-adik di sosial media di tv di majalah di koran di mana-mana jadi fungsinya adalah memberikan informasi yang berisi perintah imbauan kepada kita untuk melakukan sesuatu nah itu adalah announcement fungsi sosialnya ya oke baik oke kata kunci yang ada pada announcement itu biasanya ada kata we would like to inform you I would like you to know atau please notice this nah ini salah satu indikator yang memudahkan adik-adik sekalian ketika bertemu dengan soal atau jenis tech seperti ini untuk memahami oh apa sih poinnya yang mau disampaikan dari pengumuman ini atau apa yang kita dengar itu apa gitu kan nah misalnya kayak di bandara itu paling banyak announcement ya paling banyak spoken announcement yang diumumkan melalui pengeras suaranya jadi kalau adik-adik sudah memahami bagaimana caranya menguasai atau mengerti bahwa pengumuman itu bentuknya seperti ini maka akan mudah walaupun pengumumannya panjang karena yang penting kita tahu oh dia mau nyampain apa nah we would like to inform you nah gitu kan nah baik kemudian strukturnya hanya ada dua ya adik-adik ya yang pertama juga announcement pastikan kemudian yang kedua explanation isinya isi pengumumannya apa jadi announcement sebenarnya text yang paling nyaman kalau menurut kakak karena dia jelas gak lebay gak banyak gak banyak kata-kata tapi langsung hit the point that we want to inform jadi dia langsung jadi dia langsung apa yang ingin sampai diceritakan oke baik kemudian unsur bahasanya paling sering unsur bahasa yang dipakai itu adalah present tense future tense dan comment perintah ya karena tadi dia giving sagacious kan informasi yang diberikan nah itu biasanya apa yang terjadi dan yang akan terjadi serta perintah makanya akan terjadi makanya future yang sering terjadi makanya dia menggunakan present tense dan comment itu perintah karena tadi tujuan dari fungsi sosial dari announcement itu sendiri memberikan informasi tentang sesuatu sehingga kita harus melakukan sesuatu nah itu ya nah kurang lebihnya penjelasan tentang apa sih itu announcement dan bagaimana kita harus memahaminya itu ya ada 3 poin ini ya seperti yang adik-adik bisa lihat di screen adik-adik masing-masing yang pertama fungsi sosialnya kita harus tahu bahwa announcement itu to tell or to give about information atau certain events ya adik-adiknya kemudian yang kedua struktur textnya pasti ada judulnya dan ada isinya apa sih yang mau disampaikan dia dan yang ketiga unsur bahasa yang paling penting yang harus adik-adik ketahui adalah di dalamnya biasanya menggunakan present tense future tense dan juga comment atau kalimat perintah baik nah ini juga bisa adik-adik ya materi ini ya jadi nanti kalau mau materi lebih detailnya lebih jelasnya adik-adik sekalian bisa mengunjungi portal rumah belajar pada fitur sumber belajar nah tipe announcement itu sendiri di awal tadi kakak sudah menunjukkan kepada adik-adik contoh announcementnya yang di kolom pertama itu kakak lebih menekankan kepada something that we hear gitu kan ladies and gentlemen I would like you to know nah biasanya seperti itu itu yang spoken artinya something that we hear gitu apakah itu pengumuman kah ya itu pengumuman apakah itu text kak ya itu text jadi sesuatu yang sifatnya memberikan informasi dan menghimbau kita untuk to do something atau bisa dipastikan itu adalah announcement atau pengumuman dan lebih detail misalnya lebih jelas lebih lengkap nah ya itu paling sering ditemukan di mana yaudah di sekolah kita itu paling banyak apakah juga ada announcement di rumah pasti biasanya mama nih tinggalkan secari kertas di kulkas nah jadi mama sama papa pergi ke sini nanti masuk kemudian jadi dilakukan seperti itu itu juga bisa masuk kategori announcement jadi memberikan pengumuman lebih detail lebih lengkap informasi terkait apa yang terjadi dan apa yang diinginkan oleh yang membuat pengumuman jadi tipe announcement itu ada dua adik-adiknya tipe yang sifatnya lisan yang kita dengar dan juga sifatnya yang tertulis nah contohnya seperti di sini don't miss it leader sus and boots to go out five floor today for one hour only kemudian yang ini mic number GA at exit to Osaka is about to depart all passenger please board imagine aduh ini kalau kita di bandara apalagi bandara internasional ini persekian detik itu macam-macam deh kita dengar announcement-nya pengumumannya jadi kayaknya telinga kita harus biasa sebenarnya yang paling important yang paling important itu adalah you have to able to understanding the spoken announcement nah itu yang paling cepat memahami announcement apalagi tengah covid-19 dikurung di rumah kita gak bisa kemana-mana mudah dipakai untuk memberikan itu yang paling sering dipakai ada apa-apa atau ada kalau di terbantu banget dengan adanya surau atau meski dekat rumah apa-apa saja yang terjadi itu mudah untuk memahami spoken announcement ya adik-adik ya baik kita lanjutkan jadi ada dua yang pertama yang spoken yang kita dengar and the second one yang kita lihat yang tertulis ya atau yang biasa kalian baca di mading di social media sekarang pengumuman paling banyak lewat social media ya lewat instagram facebook twitter oke baik jadi spoken dan written ya di kejadian kita lihat lagi nah kakak punya materi ini pengumuman gapak adik-adik dengar kita dengarin sama-sama ya kira-kira apa sih yang diumumkan diumumkan agak kurang jelas Kak Lovina suaranya ini putus-putus kita puterin lagi ya mungkin fix terima kasih are making sacrifices to stay home and protect the others from covet 19. here's some idea to stay be active eat healthy don't smoke meditate and breathe a lot of food join the hwho challenge and show us what you should do to be healthy at home nah yang pertama pertanyaannya kita boleh sambil chat ya siapa tahu adik-adik bisa menangkap informasi yang terdapat di announcement tadi yang disampaikan atau yang kita dengarkan yang pertama the text is mostly found at nah kira-kira bisa nggak nemuinnya dimana coba ada yang disini kira-kira dimana di kolom chat boleh ya ya kita interaksi dulu ya di rumah sakit oke thank you dimana lagi kita kira-kira ngedengerin cerita aja gini oke ya karena terkait dengan covid 19 jadi ada banyak sekali lingkungan masyarakat di sekolah thank you nomor 2 ya di berita di si azrani good di media elektronik yes radio ya terutama ya paling sering ngasih kita spoken announcement kemudian what should society do during the covid 19 kita dengar tadi kita disuruh ngapain what should society do during the covid 19 yes terhormokos ada lagi aduh kakak puterin kali ya announcement work of iker pew y l Terima kasih. Baik benar ya, stay at home ya, keep healthy, okay, stay at home, don't smoking. Oke, number three, many people are making great sacrifices to stay at home, blah, 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 protect their health. Nah, kira-kira titik-titik itu disambung pakai kata apa coba, kalau tadi dengar. Nah, kira-kira kata, kalimat nomor tiga apa? Kerbek-kerbek ya, kayaknya memang signalnya agak kurang oke. Kira-kira kata sambung yang cocok buat nomor tiga apa adik-adik? Bisa nemuin. Tuh, kata tuh, many people are making great sacrifice to stay at home, blah, 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 their health. In order to, yeah, thank you Arifuan, and, ya. Jadi many people are making great sacrifices to stay at home and protect their health, ya. Oke, number four, number four. What must we do to stay at home during stay at home? Tadi ada dia bilang tuh, apa-apa aja sih yang harus kita lakukan selama tinggal di rumah? Ada yang ingat? Apa-apa aja? Kita disuruh ngapain? Tadi? Oke. It will help you, yes. Helping our parents, oke. Eat, of course. Kita harus makan, karena untuk melawan penyakit kita harus sehat. Tidur, oke, good. Ini mager semuanya, udah makan terus tidur. Yes, olahraga, good. Olahraga. Ya, keren, ya. Nonton. Bukan, join kelas apa di airbag? Ya, study at home. Oke, ya. Baik. Nah, tuh, kita disuruh be active, eat healthy, don't smoke, meditasi, dan read book, ya. Tidur, Arief. Makan bareng, ya. Ya, ini ga ya, tekstnya yang diambil dari situs World Heart Organization, ya. Oke. Oke, kita lanjutin. Pilih, kurang lebih banyak, ini tekstnya juga, ya. Ya, biasa. Oke, baik. Kita lihat sekarang, ya. Ini tekstnya. Tadi yang versi spoken, ya. Nah, ini versi tulisnya. Nah, jadi tujuan, fungsi sosial dari announcement ini kira-kira apa, adik-adik? Kan tadi kita udah bahas tuh di slide sebelumnya. To give, to give apa? Coba ada yang bisa jawab, apa tujuan dari sosialnya? Ya, information smart, masa yuk ini. About, oke. Kita disuruh apa, ya, COVID-19 ini, kalau berdasarkan pengumumannya, nih. Oke, jaga. Oke, good. Jadi, pada pengumuman ini, ya, kita diminta, kan, untuk protect us from COVID-19 dengan cara, ya, aktif di rumah, berolahraga, makan sehat, tidak merokok, melakukan meditasi, dan banyak membaca buku. Salah satunya dengan lajar, ya. Oke. Selamatkan dunia, ya. Siap, kami akan melakukan stay at home, dan ikut belajar di kelas kami pada hari ini. Oke, ya. Nah, kira-kira title, judulnya apa? Tadi kita udah tahu nih, pengumuman sosial dari text 6, sebagainya. Kita sedihkan apa? Tebak-tebak, kira-kira. judul dari pengumumannya. Ya, gitu. Ada yang bisa menjawab? Diam di rumah. Oke. Nova, keren. Mencegah COVID-19. Oke, bisa. Nah, itulah indahnya bahasa Inggris, ya. Semua, semua pemahaman kamu bisa dikatakan benar. Ya, sangat baik. Bagus, mah utama. Kamu keren banget bahasa Inggrisnya. COVID-19 announcement. Yes, Nova. Tiriya Nova. Very good. Yes, tips menghindari COVID-19. Yes, good. Ya, Kak, putus-putus. Ini emang kayaknya jaringan ya, adik-adik ya. Tetap minta maaf ya. Harap maklum saja, karena kita jauh banget ya. Kak, saya oh ya, enggak apa-apa. Enggak bisa ngomong bahasa Inggris juga, enggak apa-apa. Makanya belajar ya. Oke, baik. Nah, explanation sekarang. Yang mana yang disebut yang disebut explanation, jelasan dari announcement-nya itu yang mana? Kira-kira bisa 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 menangkap, enggak, dari apa yang tadi disepokankan dengan yang ditampilkan di screen adik-adik. Yang disebut dengan explanation-nya itu yang mana? Apakah many people are making great sacrifice atau home and protect their health and others from COVID-19? Yes, very good, Widya. Kegiatan yang dilakukan selama di rumah, itulah explaining. Jadi, jelas, seperti waktu kakak jelaskan di slide awal, bahwa biasanya di dalamnya dari Garuda tadi yang mau berangkat ke Osaka, penumpang disuruh siap-siap boarding. Nah, jadi artinya explanation itu adalah what have we to do? Jadi, apa yang harus kita lakukan? Oke, bagus banget. kita lanjutin ya. Unsur bahasanya. Unsur bahasanya tadi apa? Jelas kan? Ya, ada command. Nah, yang command itu yang udah pasti di sini dah nih, yang kakak, nah, be active, eat healthy, don't smoke, meditate, ini yang disebut dalam unsur bahasa ya. Unsur bahasa command. Biasanya di puman itu yang paling banyak adalah command ya. Oke, baik. Kita lanjutin ya. suaranya pelan, kak. Suaranya pelan, kak. Biasanya pelan, kita dengerin lagi ya, Kak Arief ya. Iya, Kak, iya, Kak, biar jelas. Kak Arief ya. Oke, baik. sinyalnya bagus, sehingga bisa didengar. Gimana, Kak Arief, kedengaran nggak ditangerang? Terdengar, tapi sesekali putus-putus ini. Ya, memang sinyalnya agak kurang baik ya. Nah, nanti kita kakak puterin lagi, biar berkali. sekali. Nah, ini ada tiga nomor ya, yang kakak ajak adik-adik untuk bisa memahami apa sih isi dari spoken announcement yang tadi disampaikan itu. Nah, ini cukup kita menjawab benar atau salah. Nah, ini cukup kita menjawab benar atau salah. Kayak biasa di kelas, true atau false ya adik-adik ya. Yang pertama, virus can travel through mobile network radio web. Apakah benar? Pernyataan nomor satu. Nah, nomor dua, COVID-19 is spread through respiratory droplet when uninfected person smile. Ketiga, people can contaminate it when thoughts are contaminated surface than the nose and eyes. Jadi, dari nomor satu, dua, tiga, kira-kira benar ya. Terima kasih telah menonton! or speak. People can also track note content least and their eyes vote they hold and okay. Oke, bagus banget. Terima kasih. T, Hendy Tandino nomor satu, false, oke. Kemudian, bagus juga menjawab false. Kemudian, menjawab nomor tiga, true, kata Aditya ya. Kemudian, T, Rian Nova. Ini anak-anak pintar banget ya, Kak Arief ya. Tenang banget hari ini bisa ngajar kalian. T, Rian Nova lengkap lagi. Satu, dua, false, tiga, true. T, Hendy juga menjawab satu dan dua, false, Kak. Yang ketiga, true, oke. Yang ketiga, benar, kata Dian. Oh, T, Dian. Jawabnya ketiga aja ya. Oke, it's okay. Yang merasa nggak pede jawab, nggak apa-apa, jawab aja. Nggak usah malu. Yang penting berani dulu ya, Kak. Anak Indonesia apa? Ya, anak Indonesia nggak boleh malu. Nanti malu-maluin malah kalau terlalu banyak malu. Yang penting berani dulu ya, Kak. Nah, namanya dia belajar ya. Oke, kemudian nomor satu, false. Oke, ini false ini jatuh loh ya, Julius, kalau nulisnya gini. Kalau false salah itu akhirnya S, A, false. Kalau false yang ini jatuh. Tapi, I know, I know you're fine. Good, Kevin. And then, bagus, jawabnya nomor satu, dua, false, nomor tiga, true. Yes, betul, betul. Cucuk. Oke, bagus banget ya. Oke, betul ya adik-adik ya. Jadi, oke, yang buat nggak kedengaran teknologi ya. Oke, yang terakhir itu radio dan web. Nah, sedangkan di dalam spoken announcement itu jelas banget, dia udah bilang, nggak bisa. Masa iya, virusnya lewat HP, lewat jaringan, kan nggak mungkin dong ya. Tolong lah ya. Desain, katanya kan. Nah, jadi nggak bisa. Jadi, nggak usah parno, jika ada berita seperti itu, itu hoax. Nggak mungkin virus corona lewat jaringan ponsel kalian. Kemudian yang kedua, COVID-19 spread through respiratory droplet. Lewat cairan, ketika seseorang tersenyum. kak Arief dan kak Ina senyum, terus nyebarin corona. Nggak, malah nyebarin cinta. Nggak, nggak. Jadi, nggak lewat smiley. Jadi, salah. Maka, nomor one dan nomor two itu false. Dan yang ketiga, orang-orang yang bisa contaminasi ketika menyentuh contaminasi kemudian pegang hidung dan mulutnya. Misalnya, contoh, ini tadi kena batuk. Kena kan dropletnya di sini. Terus santui aja, kakak nggak cuci tangan, kakak pegang. Yang pakai tangan terlanjang ini, tangan tantayan school ini. Kemudian, ini kan tadi kena cairan batuk nih yang kena COVID-19. Terus kakak pegang mulut, pegang hidung, pegang mata, dah positif. Langsung ODP ya. Nah, jadi, uh, 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 kata si bendes ya. Nah, itu maksudnya ya. Itu analoginya, gambarannya. Kenapa sih kita harus benar-benar menyaring dengan baik. Nah, itu tadi. Sehingga kamu yang masuk ke kelas kakak hari ini akan jadi generati, generasi, generati, generasi antri. Baik. Lanjutin ya. Nah, tadi ada banyak yang nanya tentang kiski hajar kakak mau minum dulu haus maksimal pemirsa netizen ya. Tolong bantuan adik-adiknya untuk siap-siap ikut kiski hajar kita. Oke, makasih. Kak Rufina, materinya luar biasa nih. Berhubungan dengan COVID ya, yang memang sekarang sedang kita hadapi semuanya. Baik, untuk sesi kali ini yaitu kiski hajar Sapa DRB. Untuk adik-adik yang mau menjawab, kakak ingatkan dulu bahwa untuk siswa yang sudah menjawab di sesi sebelumnya, kakak mohonkan untuk bisa berbagi kesempatan untuk teman-teman, adik-adik yang lain supaya bisa juga mengikuti atau mendapatkan hadiah yang nanti kami sediakan. Untuk sesi dua, tadi ada terdata nih Mahardika ya, dari Banten, Akhidratul Izzah dari Wonosobo dan M. Zaki Al-Rashid. Mohon untuk memberikan kesempatan untuk teman-teman atau adik-adik yang lain yang ingin mengikuti. Nanti tata caranya, Kak Rufina akan memberikan pertanyaan, kemudian adik-adik bisa menjawab melalui kolom chat dengan format jawaban kuis pasti jawaban adik-adik semuanya. Jadi kakak contohkan ya di kolom chat seperti ini. Contohnya, nanti kan Kak Rufina memberikan pertanyaan. Jawaban kuis satu, misalnya jawabannya A. Nah, berarti adik-adik jawabannya seperti ini. Seperti itu. Baik. Untuk Kak Rufina, bisa kita mulai kuisnya, Kak. Jadi nanti kita waktunya kira-kira berapa menit ya, dari pertanyaan sampai nanti ditutup sesi jawabnya. Satu menit boleh deh biar kita lihat adik-adik variasi menjawabnya. Oke, satu menit ya. Berarti satu menit kakak tunggu nih sama Kak Rufina jawaban adik-adik semuanya. Nanti kakak akan lihat yang tercepat dan benar ya. Jadi tidak hanya cepat, tapi yang tercepat dan juga jawabannya benar atau sesuai. Baik, Kak Rufina, bisa kita mulai kak? Ya, kasih batasan dulu Kak Arief biar kuisnya menajar satu, jadi nanti Kak Ariefnya melihat siapa menjawab. Oke, tadi sudah disampaikan di sini ada formatnya jawaban kuis satu kak A, gitu misalnya. Jadi adik-adiknya sudah menyimak tadi format menjawabnya, jadi jawaban kuis satu pasti jawaban adik-adik semuanya. Oke, oke ya kak, buka ya, kita lihat soalnya. Ya, ya bagus. Amin, 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 amin. satu menit dimulai dari ini gak? mungkin bisa diulang tetap pasti kakak ulang. Siap, siap. Nah, ini soalnya kita ulang lagi. Silahkan. Baik, saya baca soalnya sambil dengarkan announcement-nya. selamat menikmati. 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 Sudah ada beberapa yang jawab? Sudah ada beberapa yang jawab, tapi sesuai kesepakatan. Satu menit ya, satu menit. Ya, kita tunggu aja ya. Baik, satu menit. Kita tunggu. Adik-adik sedang menjawab, ini luar biasa. Sebelum nanti dibatang. Siapakah yang akan membawa 25 ribu dari Kak Arief pada hari ini? Oh, Rupiah bisa datin, Kak Rufina. Biar adik-adiknya baper. Iya, iya. Dan selamat menikmati dong yang ngasih. Kemdikbud dong yang ngasih. Iya, iya. Kemdikbud. Baik, masih ada sekitar 20 detik lagi, adik-adik. Lain ya, guru matematika ya. Accurate ya, ngitung ya. Oke, ini sambil ngeliat jam juga nih, Kak, di sini. Keren banget nih, adik-adik. Ini ada yang jawab, privately loh. Kalau privately, Kak Arief bisa lihat nggak? Bisa, bisa. Oh, iya. Oke, oke. Masalah berarti. Sebaiknya memang jawabnya di all panelist, Kak Rufina. jadi bisa lihat semua nih. Oke, jadi nanti terkirimnya hanya ke kami, moderator dan penyampai materi. Jadi adik-adik yang lain tidak bisa melihat jawaban. Baik, sesi quiz ke Ajar 1. Sudah selesai, kak. Raktunya sudah habisnya 1 menit. Kita lihat dulu ya, Kak Arief. Bahas dulu, bahas dulu ya. Bahas dulu. Nanti Kak Arief yang menentuin siapa yang menang ya. Oke. Iya, silahkan. Silahkan. Tanyaannya yang pertama itu, ini berarti kita mengambil dari tujuan pembelajaran kita yang tadi kita mampu menemukan informasi rinci tersurat di dalam teks. Artinya, informasi ini ada loh, disebutkan di dalam spoken announcement tadi. Nah, kira-kira adik-adik bisa nggak sih menemukannya? Nah, makanya pertanyaannya gini. Listen to the text carefully and answer the following questions. What should, what we should avoid according to that announcement. Nah, pada dasarkan announcement tadi, apa sih yang harus kita hindari? Avoid itu hindari. Berarti artinya kita nggak boleh. Nah, tadi kurang lebihnya, dia ada bilang. Nah, sekarang kita lihat pilihan yang pertama, kita menghindar untuk tinggal di rumah. Are you sure? Jawabannya A, apakah kita memang harus menghindar untuk tinggal di rumah? Karena what should avoid ya, yang kita hindari ya adik-adik ya. Kemudian yang kedua, working from home. Bekerja dari rumah. Jadi, menghindar untuk bekerja dari rumah. Apa adik-adik yakin bahwa adik-adik juga harus menghindar bekerja dari rumah? Nah, kemudian yang C, menghindar untuk batuk dengan masker. Are you sure? Bahwa kita harus menghindar batuk dengan masker? Atau yang D, kita harus menghindar menyentuh mata kita. Nah, yuk, kira-kira jawabannya apa nih Kak Arief? Kalau Kak Arief dengar penjelasan dari Kakak. Yuk, kita cek nih, guru matematika loh, pandai nggak dia jawabin. Kalau salah wajar berarti ya. Yang dihindarin, kalau Kakak boleh jawab yang D ya, kayaknya ya. Menyentuh mata ini. Iya, itu udah jelas banget. Tepuk tangan buat Kak Arief. Biasanya Kak Arief siapa pemenangnya. Baik-baik, bentar. Kita akan lihat dari yang chat teratas. Oke, banyak yang jawab cepat nih Kak, tapi tadi banyak yang salah. Ya, biasa. Untuk sesi satu, yang jawab benar dan tercepat adalah Trianova. Baik, untuk Trianova, mohon untuk bisa mengirimkan format ini ya, yang sudah Kakak kirim di kolom chat. Nama, kelas, sekolah, kabupaten, provinsi, providernya. Untuk Trianova, ditunggu datanya. Oke. Aplos dulu Kak, ini buat Trianova nih, luar biasa dia. Ya, tadi menjelaskannya. Isi dulu datanya, Dik. Baik-baik, untuk Trianova, baik. Trianova, sebentar. Kita mengirimkan private list aja. Jam berapa dia menjawabnya Kak? Di menit keberapa? Tadi baru sekitar dibuka, ada hitungan mungkin 5 detik ya kayaknya nih, baru langsung menjawab. Sebelumnya banyak yang jawab duluan, cuma jawabannya masih kurang tepat. Sudah Kakak chat privately, mungkin bisa nanti mengirimkan. Ya, baik. Yang mengirimkan data hanya, hanya, hanya pemenang saja ya, yang mengirimkan, ini hanya pemenangnya saja. Yang tadi menjawab benar. Yang ngasih pulsa ya. Nggak, ini tadi tanya. Ini formatnya diisi semuanya, atau yang menang saja katanya. Oke, oke, baik. Oke, adik-adik ya, sambil jalan, oke. Kurang lebihnya ada yang mau ditanyakan tentang soal nomor 1? Mungkin ini Kak, kalau mungkin tadi melihat jawaban, kan terjebak, semuanya menjawabnya A. Kak, nih, kira-kira kesalahannya di mana, Kak, nih? Terjebak di mana ya, adik-adik semuanya, nih? Nah, ini memang pengacau yang memang mengacau, ya. Yang ini memang sudah di kata setting, sih. Karena gini, kan, ada kata shoot, loh, di situ. Nah, kita pasti kan mikir, auto mikir, gitu. Karena penjelasannya tadi, non-semento apa yang harus kita lakukan, kan? Nah, tapi setelah kata shoot, ada kata avoid, Kak Arief. Nah, avoid itu maksudnya negatif. Nah, sehingga apa yang nggak boleh kita, kayak artinya we should not, gitu, loh. Nah. Jadi, dari semua ini kan sebenarnya, A, B, A, C ini kan semua yang memang harus melakukan selama COVID-19, ya, nggak sih? Betul, betul. Working from home. Batu pakai masker. Nah, kemudian menyentuh mata. Nah, selama kita lagi virus pandemi ini, kita kan nggak boleh menyentuh mata, Kak Arief. Nah, makanya sebenarnya, adik-adiknya jelit, auto mikirnya pasti jawaban D. Karena A sampai C itu, semua yang direkomendasikan oleh WHO dan oleh pemerintah terkait pandemi yang terjadi ini. Jadi, kita harus tinggal di rumah, bekerja juga di rumah. Kalau kita lagi batuk, harus pakai masker. Oh, masker nggak, Kak, mana ya? Lagi dicuci. Oke. Oke ya, bisa dipahami ya, adik-adik ya? Siap-siap. Ada yang menjawab, kurang teliti. Aduh, kurang teliti ini katanya. Itu tadi, Kak. Aduh, ini nanti Kak Arief aja ya yang urus ya, manajer Kakak ya. Silahkan hubungi Kak Arief. Nggak apa-apa, bercanda kok. Nah. Oke. Masih ada kuis kedua? Masih ya, kuisnya masih ada dua ya, adik-adik ya? Selanjutnya Kakak akan jelaskan materi lagi, abis itu kuis, materi lagi, kuis lagi. Jadi, please stay on this channel, C, Ela. Udah ala-ala VJ aja. Oke, ya kita lanjutin ya, adik-adik ya. Terima kasih, Kak. Siap-siap. Siap-siap. Bermenang kuis ke Ajar 1 pada hari ini. Nah, kalau yang tadi kita sepokan, akhirnya talking-talking, nah yang ini kita membaca ya. Oke, kita baca sama-sama yuk. Apa sih ini pengumumannya? Adik-adik boleh. Kalau pakai handphone. Kakak bicara. Oke, jadi ini ada text reading-nya. Kakak coba bacakan buat adik-adik. Kata ini kalau diucapin dalam bahasa Inggrisnya apa gitu kan ya. Oke. Announcement. Due to the pandemic COVID-19, our school activity will start to do at home. This officially obligation start from Monday to Monday. You will take more time when you study at home. Please make sure to join 1. WhatsApp, telephone, line that is connection with the teachers. 2. Studying using symbol. 3. Join belajar.camdikbud.gov.id. 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 All of your activities should be reported and supervised from your teachers. For more information, call 0812345678. Log School Principle. Nah, kurang lebih nih pengumuman yang paling sering adik-adik temui atau adik-adik baca di majalah dinding atau mading. Nah, tapi kayaknya nowadays agak rar ya. Udah agak jarang ya baca madingnya. Karena apa? Informasi lebih cepat dikirim lewat. Ya, lewat ini. Nah, lewat HP kita masing-masing. Jadi, literasi digitalnya lebih tinggi ya sekarang ya. Tapi it's okay. Sama aja. Tidak mengurangi makhluk. Nah, artinya kita membaca informasi atau pengumuman yang disampaikan oleh kepala sekolah kita. Nah, sekarang kita lihat. What should we do? Ya. Coba dijawab di kolom chat sekarang. Ini latihan loh. Nanti soal kakak kayak gini juga loh. Nah, jadi kita latihan ya. What is the tech tell us about? Ada yang bisa jawab? Silahkan kak Ari. Kita lihat di kolom chat. Baik. Ini berarti latihan dulu ya kak ya? Ya, latihan dulu. Oke, latihan dulu sebelum ke quiz. Ajar dua. The tech tell us about. Ini ada yang nanya kak. Kalau pakai bahasa Indonesia aja boleh nggak ini jawabnya gitu? Boleh, 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 boleh. Boleh, baik, kaya. Kita biling wall. Ya, silakan. Baik. Arvin Fajar ini kak sudah coba menjawab katanya. To study at home during pandemic COVID-19. Oke, Dian Diwianti menjawab untuk ngasih tahu siswa agar belajar di rumah. Kemudian Arvin menjawab to study at home during pandemic COVID-19. Oke, Dian Diwianti menjawab sekolah di rumah. Oke, good. Belajar online menggunakan Sapa DRB, sumber belajar, atau WhatsApp. Cara belajar lewat link. Belajar di rumah. Oke, good. Student to study at home. Oke. Belajaran di rumah. Betul semua. Nggak ada yang salah. Kalau seandainya kalian ngejawab, ini soal esai kakak kasihnya ya. Kakak kan guru kan. Ini tetap pasti jinainya betul. Nah, jadi range penilaian itu biasanya 1 sampai 4. Oke. Rata-rata sih 3 deh nilainya. Kalau nggak nilainya. Jadi, semua jawabannya betul ya. Oke. Apalagi kalau yang jawabnya pakai bahasa Inggris. Sudah itu pasti sempurna tuh nilainya ya. Oke. Baik. Apa sih teks ini bercerita tentang? Atau apa sih yang disampaikan oleh teks ini? Nah, yang udah pasti tadi, untuk memahami teks announcement itu, kan tadi kita harus tahu strukturnya. Kakak kan. Atau fungsinya. Fungsinya udah tahu mengambil kasih informasi. Informasi tentang apa? Nah, sekarang pengumumannya tentang libur sekolah karena pandemik COVID-19. Explanation-nya apa? Kita disuruh belajar di rumah, menggunakan WhatsApp, Telegram, atau Line, belajar melalui sumber belajar di belajarkandikboot.go.id, dan mengikuti belajar candyboot.go.id, sahabat.id, udah empat nilainya. Dapat hadiah. Biasanya... Tapi karena lagi COVID-19, kita belajarnya virtual, jadi... Coklat online. Coklat online berarti, Kak. Maksudnya bagi yang menjawabnya WhatsApp, ya. Oke, Kak Ari. Jutul ya jawabannya ya. Pinter-pinter nih adik-adik ini seneng banget, Kak. Ada yang jawab, Pak. Kita lihat soal yang kedua. Paketin, Mam, katanya. Coklatnya paketin, Mam, katanya. Oh, ongkirnya mahal. Kebetulan, banyakkan ongkirnya. Oke. Nah, makanya nanti jawab kuis. Kan dapat 25 ribu. Oke. Baik soal yang kedua. What should they do when study at home? Nah, apa yang mereka lakukan ketika... Ayo. Kalian ngapain aja kalau disuruh belajar. Ring to the announcement ya, adik-adik ya. Oke, silahkan dilihat apa jawabannya. Olahraga. Ngerjain soal. Main HP. Oke. Ikut kelas online. Menjawab soal. Oke. Nilainya baru satu nih kalau jawabnya kayak gini nih. Ayo, Pak. Minimal berapa, Mam? Minimal berapa, Mam? What should they do when study at home? Mengerjakan soal yang diberikan saat belajar online. Not-nya pakai sebuah... Oh, oke. Setia Dewi, job quiz online. Julius Kevan, playing game. Oh my God. Trian, opa, mengerjakan tugas. Bagus. Tadi using sumber belajar. Great. Great answer. Bagus ya. Oke. Lengkap. Tadi using sumber belajar website. And join the... Dengan telegram loh. Oke, oke, oke. Buat adik-adik yang udah ngerjain, ini biar bukti sama gurunya di sekolah ikut belajar. Kan bisa screenshot atau isi chat. Di copy ya, Kak Arief ya? Nah, di copy aja. Ya, boleh. Boleh. Nanti kan ketahuan sama gurunya. Oh, iya bener. Aa, di copy aja deh. Di klik control A, copy, terus masukkan di mana gitu adik-copy-nya. Boleh ke WhatsApp grup kelasnya atau ke temannya. Jadi nanti ada bukti bahwa adik-adik emang udah ikut dan aktif di dalam kelas. Ya. Ya. Nah, ya adik-adik ya. Lelah karena kebanyakan tugas ya adik-adik ya. Gak ada di sini. Gak ada di sini ya soal berikutnya. Ketinya katanya jelet. Uhuh. Uhuh. Nah. Yang ketiga ini yang agak susah. It will take more time. Nah, it will take more time. Apa sih artinya it will take more time di bawah empat? Coba kita lihat. Ya, coba bacain. It will take more time when you study at home. Please make sure to join. Nah, itu maknanya apa? Kira-kira kalau ketemu soal seperti itu. Ya. Bentar sudah ada. Oke. Akan mengambil lebih banyak waktu katanya. Oke, benar. Apa maksud bahasa Indonesia-nya ya? Coba adik-adik kira-kira kita analisis sama-sama ya. Dwi Bende Sagus, dia mengatakan akan mengambil lebih banyak waktu. Dwi Payana, akan menghabiskan lebih banyak waktu. Oke, terima kasih Dwi. Kemudian Arvin juga menjawab akan menghabiskan banyak waktu. Kemudian Dian Duyanti mengatakan, ini akan membuat kita agak lama saat menjawab soal. Kemudian Putu Chandra mengatakan ke arahan berikut. Oke. Kemudian ya bagus, akan mengambil lebih banyak waktu saat belajar di rumah. Kemudian Widya. Ini akan mengambil lebih banyak waktu saat belajar di rumah. itu mungkin akan lebih panjang waktunya gitu kan. Nah, jadi makna kalimat ini artinya apa? Bahwa, kita akan memiliki waktu belajar di rumah gitu. Nah, artinya apa? Kalau seandainya kita, ini kalian dari kelas 9 nih, memperepres, membuat kalimatnya. Berarti artinya kita bakal gimana dong gitu. Dengan artinya bahwa it will take more time. Ya, Dharma Putra. Ya, benar-benar. Udah benar tuh. Iya. Bende, kita bakal lama belajar di rumah. Ya, kita harus beradaptasi dengan belajar di rumah. Ya, betul. Indi dan Bende, jawabannya benar banget. Jadi, maksud dari bahwa itu akan mengambil waktu lebih banyak adalah, we will study at home for more time atau more over. Jadi, kita, yes, longer at home. Betul sekali, Dian Dirianti. Kita will study longer at home. Jadi, kita akan lama. Makanya tadi kakak bilang, unsur bahan. Terjadi nantinya tuh apa gitu loh. Nah, soal nomor tiga, ini masuk dalam kategori soal hot ya adik-adik ya. Untuk bisa berpikir gitu loh. Kita, iya, iya, ini maksudnya bakal lama. Artinya apa yang akan terjadi ya? Kalau bakal lama, oh artinya, we will study more over at home. Study at home longer. Nah, itu udah benar banget jawabannya kalau esainya jawabannya gitu ya. Oke, baik. Terima kasih buat adik-adik yang udah benar banget menjawab. Ya. Oke, baik. Kita lanjutkan ya, Kak Adik ya. Iya, iya. Siap, siap. Ini sudah menunggu nih sepertinya adik-adiknya. Oke, mau ditanyain. Oke, nah. Nah, announcement yang kedua sekarang ya. Announcement. This is very... Bacakan buat kalian. When to use a mask. For healthy people, wear a mask only if you are taking care of a person with suspected 2019 In-Cup Infection. Wear a mask if you are coking or sneezing. Masks are effective only when used in combination with frequent hand cleaning with alcohol bath, hand rub, or soap and water. If you wear a mask, then you must know how to use it and dispose of it properly. Nah, jadi ini adalah isi pengumuman yang berisi tentang how we are using a mask. Jadi, persis seperti yang Kakak sampaikan di awal slide tadi, di awal pelajaran bahwa fungsi dari pengumuman itu adalah memberikan informasi yang spesifik, memberikan kita arahan perintah apa yang harus kita lakukan. Nah, terkait sekarang kita disuruh pakai masker. Nah, terkait pakai masker itu apa sih yang harus dilakukan? Karena pengumuman nih, ini dari WHO ya, bukan dari Kakak loh ya. Dari WHO, terkait penggunaan masker, what should we do with that? Oke, sekarang ada pertanyaannya. Oke, jadi pastikan adik-adik benar-benar, benar-benar, apa sih namanya, ngikutin gitu loh. Jadi, nanti bisa menang dan dapat hadiahnya dari Pusdatin Kambikbud. Yang pertama silahkan. Ini belum kuis-kuis aja ya adik-adik. Dan jawabannya bukan false atau true. Tetapi, I'm sorry, I'm sorry. Ya, betul. False atau true? Oke, maaf ya. Do not wear a mask if you are clogging or sneezing. Ya, Kakak malah lupa. Kalian malah cepet nih Kak Arief. Aduh, jadi malu saya. Karena tadi Kakak baru buka chat. Ya, ada false atau true? Udah jawabannya udah jawab dulu. Ini pinter banget sih di Payana nih. Aduh. Lilia Arasti. Oke. Bentar ya. Do not wear a mask if you are clogging or sneezing. Nah, berdasarkan pengumuman di atas, Kalau kita batuk atau sneezing, jawabannya false. Kalau Kak Arief jawabannya apa? Ikutan aja kayaknya Kak. False atau true Kak? False, false nih. Salah kayaknya ini informasinya ya. Suara terbanyak. Iya, kayaknya benar ini. Suara terbanyak benar ini. Kenapa Kak? Salah karena jelasin kalimat kedua ya. Di paragraf kedua. Poniesing. Jadi, Berkerja batuk bersih. Nah, jadi Salah dong disini jangan gunakan. Jadi, Baik, kita lihat lagi. Masks are not effective in combination with frequent dealing with soap and water. Benar atau salah? Salah. Salah. Oke, bagus. True, false. Jadi, Masks tidak akan Isis. Jika kita Tidak Hanya menggunakan Maksudnya kita enggak Oke. Coba adik-adik Di paragraf ketiga. Masks are effective only When used in combination with frequent Alkohol, Base and rub, Or soap and water. Sedangkan di dalam statementnya Tidak efektif. Maksudnya tidak akan Efektif. Kalau kita Tidak Kalau kita Cik tangannya Pakai Air Atau sabun. Benar atau salah? Salah. Oke. Sebenarnya dia efektif. Nah, ya. Kontradiksi ini ya. Jadi, Jadi, jawabannya False ya. Jadi, Masker. Ya. Betul. Karena kan di dalam teks Kita dibilang Dia efektif. Ketika Dikombinasikan Dengan Air Atau sabun Dengan cuci tangan. Maksudnya. Jadi, kalau kamu hanya Pakai masker saja. Tapi Kamu Enggak cuci tangan Juga percuma ya. Adik-adik ya. Nah. Jadi, kalau misalnya Di dalam teks itu Dia bilang Dia akan efektif Kalau kita juga Lajin cuci tangan. Sedangkan Di dalam Jadi, Adik-adik untuk Lihat ya. Baik. Sekarang Biarnya ya. Siap. Berarti kita masuk Sesi Kuis Kihajar Yang kedua. Formatnya Seperti tadi. Setelah Soal muncul Diberikan waktu Satu menit Untuk Adik-adik bisa menjawab Dan nanti Setelah satu menit Kak Rufina Akan membahas Jawaban yang benar Apa? Mudah-mudahan Kak Rufina Tidak ditanya lagi Nanti jawabannya apa Takut salah Malu juga Siap ya Siap Siap Kak Rufina Adik-adik Semuanya siap-siap Untuk bisa menjawab Semoga Terbaca Silahkan dibaca Pelan-pelan Ini tadi Sama Pertanyaannya We need to wear Blah-blah-blah A We are taking care of person With suspected 2019 In-cub infection Atau B We are working In the playground Atau C We are studying In the classroom Atau B We are meeting others In the market Ini sudah pasti banget Kalau salah terlalu Silahkan Kak Ary Selamat berpusing-pusing Ria Ini PR banget Kita tunggu jawaban Kak Mengalir terus Mengalir terus Ini jawaban Mengalir terus Kita tunggu ya Dibari waktu Satu menit Baik-baik Baik-baik Silahkan menjawab Biar kita tahu Adik-adik Paham Hai 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 Ya Sepuluh Sepuluh Detik lagi Baik Sepuluh Detik lagi Itulah The point of Daringan Ya Baik Waktu habis Kak Rufina Mungkin bisa kita bahas Sama-sama Ini Soal Suki Hajar Kedua Ya Jadi Soal Krizz Kedua Itu Kakak Ambil Dari Teks Yang Sama Yang Tadi Kita Pelajari Di Pembahasan Tentang Announcement Yang Sifatnya Spoken Tech Spoken Tech Sorry Writing Tech Ya Dikadik Tentang Very Important How When To Use A Mask Jadi Bagaimana Pentingnya Menggunakan Masker Gitu Nah Pertanyaannya adalah We need to wear a masker Jadi kapan sih Kita akan Menggunakan Masker Kalau berdasarkan Text yang Di Atas Di Samping Sudah jelas Di Kalimat Paragraf pertama Atau di kalimat Pertamanya Bahwa For healthy people Wear a masker Only If you are Taking care Of person With suspect Nineteen And Cout Infection Dan yang B C Dan D Itu Ya Agak Kurang Tepah Kita hanya Jalan-jalan Di taman Yang B Kemudian Yang C Kita hanya Belajar Di dalam Ruangan Kelas Kemudian Yang D Kita bertemu Dengan Orang Di pasar Kalau kita Tidak Sakit Kan Kita Tidak Perlu Pakai Masker Nah Maksudnya Sepertinya Kalau dari gambar Adalah Masker Sensitive Masker Kesehatan Sekarang Kalau D Pakai Masker Kalau Kita Pakai Masker Perbuatan Masker Kain Sehingga Yang Untuk Merawat Orang Sakit Yang Menggunakan Masker Sensitive Nah Itu Maksud Dibawannya Itu Maksud Arahannya Kenapa Pengumuman Ini Disampaikan Oleh WHO Organization Silahkan Kak Arief Diumumin Siapa Yang Menang Oke Ini Jawabannya Berarti Ya Kak Rokina Jawabannya Yang Tepat Oke Baik Untuk Kedua Kuis Kehajar Kali ini Yang Beruntung Untuk bisa Menjawab Cepat Dan Benar Atas Nama Akun Handy Tandiyono Luar biasa Untuk Handy Tandiyono Ditunggu Data lengkapnya Ya Kakak Kirim Di Private Lene Baik Handy Tandiyono Yang Benar Dan Cepat Tadi Jawabnya Baik Thank you Terima kasih Kak Arief Selamat Untuk Handy Jangan Lupa Isi Data Yang Disampaikan Kak Arief Agar Memudahkan Tim Pusdatin Dari Kedibut Kedibut Oke Kita Lanjut Oke Siap Mengingatkan Kak Masih ada Sekitar 15 Menit Untuk Durasi Kenyampaian Materinya Peas Of Mind Come From North Hello Dr North When Australians Are Increasingly Worried About COVID 19 And When Worried Turn To A Trusted Source Hour By Hour With The Experts In A Be Time There Are Simple Things You Can Do For Yourself Wash Your Hands Regularly Or Hand Sanitizer Try To Keep Your Distance From Up Fresh Tissue Which You Just Talk To Your Doctor About It Before Turning Up In Surgery When You Do All These Things You Are Not Just Protecting Yourselves You Are Protecting The Community At Large For More Information Go To ABC Net Dot A U Forward Slash Coronavirus Or Health Dot Gov Oke Nah Tentang Apa Kira-kira Pengumuman Di Atas Kalau Yang Adik-adik Dengar Gitu Kak Kasih Soalnya Dulu Biar Nanti Sekalian Kita Sambil Dengar Ya Kak Arief Ya Silahkan Silahkan Jadi Kak Punya Tiga Soal Soal Yang Pertama Adik-adik Boleh Sambil Jawab Sambil Dengerin Nanti Kakak Puterin Kemudian Do We Need Any Physical Contact Dan Yang Ketiga What Should We Do To Protect Our South Nah Silahkan Dengar Karena Soal Yang Sama Teks Yang Sama Akan Menjadi Soal Sambil 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 Terputus, Karofi, dan suaranya ini. Oke. Oke. Oke, baik. Kita bahas sama-sama ya, adik-adik ya. Nanti kalau masih ada waktu, kakak putarin lagi. Dan kalau nggak salah, soalnya yang ketiga pakai ini deh. Oke, ini sih yang turun, Kak Arief. Ya, tapi... Sesekali jelas, tapi sesekali putus-putus. Dan ini sengaja kakak itu dari Kementerian Australia. Speaker ya, adik-adik ya. Pembicara asli. Sehingga kita terbiasalah mendengar kalau orang aslinya yang ngomong. Kalau yang kayak... Keren banget sih jawabannya. Ya, we don't need any physical contact. Yes, pencegahan COVID-19. Oke. Thank you. Kemudian Yusuf Salo menjawab COVID-19 disease. Kemudian... Waste almost our hand avoid physical contact. Do we need any physical contact? No, we don't. Apakah kita perlu melakukan kontak fisik selama COVID-19? Tidak ya. Sangat betul jawaban dari Yusuf Salah ya. Kita boleh melakukan kontak fisik selama COVID-19. Kemudian yang ketiga itu protect our self. Nah, kita ngapain nih? Yes, stay at home katanya kan. Forehand avoid physical hearing mask. Don't go to outside when it's nothing important. Do we do yang sih? Very good. Ya, Hedita Diono. Tidak perlu. Oke. Kemudian... Ya, Perdana Menteri itu mengambil... Water of contact. Nis-cough into your elbow. Clean tissue. Yes, very good. Oke ya. Bagus sekali. Berarti telinganya lumayan bagus ya, adik-adik ya. Senang sekali. Kita lihat. Nah, ini dia jawabannya. Wash your hands with soap and water. Avoid physical contact. Nis-cough into your elbow. Or clean size itu. Sick medical attention. Soal kuis kehajar yang terakhir ya. Oke. Baik. Oke. Ya. Mudah-mudahan masih cukup waktunya kak ya. Ini masih ada tersisa 10 menit. Kita lanjut ke kuis kehajar yang ketiga. Untuk kuis kehajar yang ketiga, formatnya silahkan jawab. Seperti yang tadi. Jawaban kuis tiga, spasi jawaban adik-adik semuanya. Oke. Untuk yang tadi sudah beruntung menjawab benar, mohon memberikan kesempatan untuk yang lain. Nanti akan dipilih yang belum menjawab ya. Atau yang belum memenangkan hadiah dari kami. Siap, Kak Rufina. Pertanyaan ketiga. Oke. Sebentar dulu ya, kak ya. Oke. Oke, silahkan pelajari dulu jawabannya ya. We need to do this to protect ourselves and others. Gila yang mana ya. Oke. Oke, silahkan pelajari dulu ya, selamat menikmati ya, selamat menikmati ya, selamat menikmati ya, selamat menikmati ya. Selamat menikmati ya, selamat menikmati ya. Baik, Kak Ruf, kan dipandu adik-adiknya untuk menjawab. Iya, baik. Ini sudah banyak banget nih, kak yang jawab. Waduh, luar biasa jawabannya masing-masing. Tapi masih ada waktu sekitar 10 detik untuk bisa menjawab ya. Tadi soalnya sudah ditampilkan sekitar 1 menit yang lalu. Kita tunggu sebelum nanti kita akan bahas jawabannya apa. Kak Ruf, nggak aus ya? Kok nggak ada minum dari tadi? Ini kebenaran lupa nyiapin. Jadi mau ambil takut nanti tiba-tiba ada yang penting kan ketinggalan informasi ini. So sweet banget sih kamu. Lupa, bener-lupa. Biasanya nyiapin nih. Setiaan. Baik, Kak Rufina. Sudah habis waktunya. Oke, baik. Senang kan dengar videonya ya, asik banget kan. Jadi belajar bahasa Inggris itu sangat menyenangkan. Apalagi kalau gurunya cantik kayak kakak ya, nggak sih? Baik. Oke, ini karena panas banget. Biar adik-adik nggak stress di rumah ngejawabin soal kakak. Baik, sekarang kita lihat. Apa sih jawabannya yang benar ya? Nanti Kak Ruf tolong bantu lihat ya yang jawab benar dan cepat siapa. Iya, siap. Pertanyaannya tuh gini ya, adik-adik. Kita harus melakukan ini untuk melindungi diri kita dan lain-lain. Jadi ini yang harus kita lakukan. Diri kita sendiri dan juga orang lain. Jadi apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Bersangka dengan nonsumen dari... Not. Are you sure jawabannya, ah? Jangan mencuci tangan muda. Meet friends equally. Teman sesering mungkin. Are you sure? Semuanya juga tahu. Maka B dan A absolutely wrong ya. A dengan B pasti nggak benar jawabannya. Yang C. Knees and cope by using our hands. Besin dan baku. Kita. Benar gunakan tangan? No, ya. Absolutely no. Tidak dianjurkan untuk menggunakan tangan, tetapi gunakan elbow. Jadi nggak boleh pakai ini. Karena kalau kita pakai ini, tangan kamu nggak dicuci, kamu megang pin, megang HP, disitu coronanya nyangkut terus kena orang lain. Jadi nggak boleh. Jadi, pakai elbow. Kalau saran dia tadi ya. Kemudian yang ini, avoid physical contact. Menjauh dari kontak fisik. Nah, berarti artinya dari keempat pilihan ganda ini, jawaban yang paling tepat yang mana, Kak Arif? Yang D, sepertinya ya. Yang D. Pinter kamu kelamaan bekawan sama kakak ya. Jadi pinter bersenya. Jawabannya yang benar adalah D ya, adik-adik ya. Jadi, avoid physical contact. Nah, silahkan diumumkan, Kak. Siapa yang benar menjawabnya, Kak Arif? Ini yang jawab benar banyak banget. Jawab D banyak banget nih, Kak. Cuma kita harus lihat yang tercepat ya, Kak Rufina ya. Oke, yang tercepat dan benar atas nama akun Arfin Fajar. Baik, Arfin Fajar. Untuk Arfin Fajar ditunggu format pengisian biodatanya untuk nanti bisa didata oleh kakak untuk bisa disampaikan hadiahnya. Arfin Fajar ditunggu ya, Arfin Fajar. Baik, Kak Rufina. Sudah ada tadi pemenangnya. Sudah ada tadi? Sudah, sudah. Arfin Fajar atau selama Arfin Fajar. Sekitar lima menit, Kak Rufina. Ada closing mungkin dari Kak Rufina sebelum nanti ditutup oleh moderator. Terima kasih untuk yang sudah menjawab dan benar. Dan juga yang sudah menjawab benar tapi kalah cepat juga selamat ya. Tidak usah sedih. Ini hanya masalah sinyal, maklum ya. Oke. Materi yang kakak sampaikan tadi tentang announcement bisa berguna atau bisa membantu adik-adik sekalian ya dalam memahami materi pelajaran bahasa Inggris untuk tingkat SMP. Sebenarnya sih kalau announcement ini nggak hanya kelas 9, kelas 7, 8 juga udah boleh belajar tentang announcement ya. Jadi sebenarnya kalau tadi mau gabung juga nggak apa-apa. Cuman untuk memenangkan kuis itu harus yang kelas 9. Karena ini untuk di kelas 9. Jadi besok-besok kalau kakak ngajar bahasa Inggris, teman-temannya, adik-adiknya boleh dibawa aja ya. Nggak apa-apa ya. Karena materi bahasa Inggris itu sebenarnya dari kelas 7, 8, 9 dia connected ya. Jadi terkait. Jadi nggak apa-apa. Belajarnya sama aja. Oke. Kurang lebihnya kakak minta maaf ya jika saat menyampaikan mungkin ada yang kurang berkenan baik sikap perkataan kakak. Maklum saja, maklum. Udah terlalu lama di rumah. Inggris sama kumat. Karena ini kayak apa gitu. Ngomong di depan layar gitu kan. Nggak bisa lihat adik-adik. Nggak bisa dengar suara adik-adik. Jadi ya akhirnya membuat kakak merasa seperti apa. Kemudian terima kasih buat Kak Arief yang udah teman-teman. Setia banget. Siap, siap, siap. Siap, siap, siap. Baik, baik, baik. Cukup berhenti Kak Ariefina ya. Sudah bisa selesai ya. Oke, baik. Untuk Kak Ariefina, sebelumnya terima kasih banyak atas penyampaian materinya yang luar biasa. Sebelum diakhiri, untuk adik-adik semuanya diumumkan dulu tadi pemenang kuis Ki Hajar ya. Becesi pertama tadi ada Nikoma dari Denpasar. Untuk yang kedua ada Hendi Cahyadi dari Denpasar juga. Nah, yang terakhir tadi ada Arvin Pajar dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Baik. Terima kasih Kak Ariefina atas penyampaian materinya yang luar biasa. Tadi sudah share juga Instagram Kak Ariefina ya. Mudah-mudahan bisa melanjutkan segala terahmi nanti lewat media sosial Kak Ariefina. Ini berakhir yang ingin lebih lanjut tentang Kak Ariefina. Baik. Bisa di-follow ya akun Instagram Kak Ariefina dengan Kak Ariefina. Baiklah adik-adik, sesuai jadwalnya. Ini istri-istri. Baik. Demikian materi yang sudah disampaikan. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Ariefina dapat bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Tetap di rumah. Sampai jaga kesehatan. Peduli korona dan salam sehat untuk semuanya. Sampai ketemu di sesi esok hari. Karena untuk sesi SMP hari ini adalah sesi yang terakhir. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Terima kasih Kak Ariefina. Selamat siang. Selamat berikutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati.